Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Mocaman Afi Fudin mengatakan, pihaknya akan menyerahkan kesimpulan atas perkara sengketa hasil Milpres tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi MK, DESAP, selasa 16 April 2024. HPU sudah menyusul dan merangkum proses persidangan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden tersebut. Secara umum, kata Afi Fudin, Kesimpulan KPU tersebut, sama dengan jawaban KPU atas permohonan pemohon baik kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anis Baswedan Muhaimin Iskandar Cakini dan kubu pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. KPU, kata dia, memberikan penekanan-penekanan pada dalil yang dipersoalkan pemohon, seperti masalah Sirekap dan pendaftaran pasangan Capres-Cawapres tahun 2024. Afi Fudin optimistis Hakim Konstitusi akan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres oleh kubu Anis Kaimin dan Ganjar Mahfud, Kapil, kata dia, sudah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diketahui, MK memberikan batas akhir waktu penyerahan kesimpulan para pihak atas sengketa hasil Pilpres tahun 2024, selasa 16 April 2024. Setelah itu, MK secara formal mulai melakukan rapat permusyawaratan Hakim RPH untuk membahas dan memutuskan perkara sengketa hasil Pilpres tahun 2024. Pengucapan putusan tersebut dilakukan pada 22 April tahun 2024. Terima kasih telah menonton!